Intro Kita partnership base Jadi kita very simple Kalau misalkan ada lokasi yang pengen ada mesin kita Kita bisa sediakan free of charge Jadi gak perlu ada deposit Gak perlu ada biaya sewa Gak perlu ada Beli bahan atau apapun Jadi bener-bener hanya perlu listrik dan space aja Gak sampai 1 square meter Nah nanti teman-teman di kantor Bisa beli sendiri dari mesinnya Jadi ini bisa sebagai fasilitas Atau mungkin kalau di tempat-tempat yang komersial Kita bisa lakukan profit sharing juga Seperti itu sih Yang biasanya kita pasti analisa juga Kalau kondisinya seperti apa Mungkin kalau lagi covid kemarin Ya beberapa kita relocate dulu mesinnya Lalu kita ada beberapa tipe mesin Ada tipe mesin yang kecil Sedang Besar Jadi kita sesuaikan dengan lokasi Kalau lokasinya Jumlah orangnya sedikit Mungkin kita pakai yang kecil Tapi semua memang Sudah dilengkapi dengan Digital payment Jadi kalau misalkan mesin yang lain Biasakan sekali pencet ya Nah kalau ini Biasanya kita semua sudah bisa bayar sendiri Baru nanti dia kebuat Seperti itu Kalau di Indonesia Ada beberapa Kalau untuk yang coffee machine Kebetulan kita yang memang pioneernya Dan kalau brand lain Belum begitu banyak Selain saya Kalau untuk machine yang multi purpose Yang untuk snack Ada beberapa brand lain gitu Tapi kalau di kita Ya kita memang mengemasnya itu Sudah dilengkapi yang tadi sih Cerahatan buatan Dan lain-lainnya Jadi kalau kita Melihat vending Biasa vending itu kan sesuatu yang boring ya Mungkin kalau di luar negeri Itu ditaruhnya di tengah gunung Di highway gitu Lagi rest area Dan biasa orang itu kepepet gitu Karena gak ada pilihan yang lain Dia belinya ke sana gitu Kalau kita sebenarnya Pengen melihat Vending ini tuh lebih Malah sebenarnya kita Menjauh dari penggunaan kata vending Itu itu Kita pengen itu Sebagai retail destination Sebenarnya Jadi Ya contohnya Kalau kita Ke suatu tempat Misalkan ke Eon Nah kita kan pasti Pengennya cari Makanan Jepangnya Nah kita pengen menciptakan itu Kalau misalnya kita ada di kantor Atau kita ada di mall Kita ini sebagai destination Ah kayaknya Kurang Mantap Kalau belum mampir ke sini Gitu Jadi itu yang kita pengen mindsetnya Orang Gak cuman convenience Memang ini convenience Karena 24 jam Dan self service Dan cepat Tapi juga Experiencenya Experience baik Dari segi produk yang dijual Mungkin produknya bisa macem-macem Karena Kemain kita juga coba Kayak produk kosmetik Ternyata Orang Mau juga gitu Dan masih banyak produk lainnya Terus juga Experience dari segi Self service Dan ketiga dari game Mungkin kadang-kadang Kita juga ada Misalkan di tempat Yang event Atau kita bisa buatin gamesnya Makin bisa main Untuk claim produk Nah seperti itu sih Jadi yang kita pengen build ini Kita pengen sebagai Sebuah retail destination Gitu Ini mungkin yang Lebih lucu juga ya Waktu itu Sempat juga kita kan Taruh Di tempat yang Sebelahnya ada minimarket Sebelahnya kadang ada coffee shop Tapi ternyata Enggak berpengaruh negatif Malah sebenarnya kita tuh Saling menopang gitu Baik coffee shopnya juga meningkat Kita juga meningkat Jadi Kita tidak pernah menganggap Kita tuh bersaing Secara head to head Dengan coffee shop Dengan minimarket gitu Malah dengan adanya semua itu Tempat ini tuh Jadi sebuah Tempat yang menarik Buat orang datang Nah itu Satu Nah kalau kedua Ya kalau dari kita Pembedanya adalah Mungkin kan experience Yang kita berikan Mungkin benar kalau Coffee shop Memberikan kan Tempat Tempat duduk Bisa ngobrol Itu tidak tergantikan Nah mungkin Kalau kita Ya satu Kita lihat Segmen pasarnya Ya mungkin yang kita Targeting bukan orang yang Ingin lagi duduk-duduk Ingin yang cepat Kedua Kita mainkan dari segi Produk yang unik Jadi Ya di mesinnya Kita bisa berkreasi juga Kemarin kita sempat kreasikan Ada cookies and cream flavor Ada pakai soy milk Ada pakai macem-macem Jadi Produk-produk yang unik Yang mereka tuh Nggak kebayang Eh kok bisa Di mesinnya ada gitu Jadi Itu sih salah satunya Research and development juga